Alhamdulillah ada 10 bantuan yang siap diterima oleh pemilik KTP dengan kategori berikut ini di tahun 2022 Halo semuanya, Assalamualaikum Wr. Wb Salam damai untuk Indonesia Berjumpa lagi dengan Rano Entertainment Channel yang selalu memberikan informasi-informasi terupdate dan terbaru Tentang bermacam-macam berita-berita dan bantuan sosial dari pemerintah Bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini Alangkah baiknya untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu Agar nantinya teman-teman bisa mendapatkan informasi-informasi terupdate dan terbaru dari kami Tentang bermacam-macam berita-berita dan bantuan sosial dari pemerintah Dapatkan rezeki tambahan dengan total Rp600.000 bagi para penonton setia Rano Entertainment Caranya tinggal like dan komen dan sertakan daerah asal teman-teman di kolom komentar Semakin banyak teman-teman komentar di video-video kami Semakin besar kesempatan untuk memenangkan giveaway dengan total Rp600.000 Yang kami berikan setiap bulannya Dan sekarang kita langsung saja simak informasi selengkapnya Dan selamat kepada pemilik KTP Dengan kategori berikut ini akan mendapatkan 10 program bantuan dari pemerintah di tahun 2022 Dan sekarang kita langsung ke informasinya Yaitu untuk bantuan yang pertama adalah bagi teman-teman yang mempunyai KTP Dan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2021 Tentang penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP Untuk para pekerja atau buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK Jadi pekerja atau buruh dengan kriteria tertentu Yang terdampak PHK dijamin akan mendapatkan beragam bantuan dari pemerintah Dan berikut ini adalah syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan JKP Untuk yang pertama adalah Warga negara Indonesia atau WNI Kemudian belum mencapai usia 54 tahun Saat melakukan pendaftaran JKP Kemudian pekerja atau buruh Sekala usaha menengah dan besar Sudah harus mengikuti 4 program jaminan sosial Yaitu jaminan kecelakaan kerja Jaminan kematian Jaminan hari tua Dan jaminan pensiun Kemudian pekerja atau buruh Sekala usaha kecil dan mikro Sudah harus mengikuti 3 program jaminan sosial Itu jaminan kecelakaan kerja Jaminan kematian Dan jaminan hari tua Kemudian terdaftar sebagai penerima upah Pada BU program JKN BPJS Kesehatan Dan yang terakhir Upah maksimal untuk mengikuti program JKP adalah 5 juta rupiah Jadi nantinya bagi para pekerja atau buruh Yang sudah terdaftar di program-program sosial Yang disyaratkan Maka pendaftaran bisa dilakukan oleh perusahaan Dengan menyerahkan data hubungan kerja Berupa tanggal mulai dan berakhirnya Perjanjian kerja Atau PKWT Atau tanggal mulai perjanjian kerja Atau pengangkatan bagi PKWTT Dan formulir juga data-data ini Kemudian diserahkan pada BPJS Ketenagakerjaan Baik secara online maupun offline Dan manfaat dari program JKP Akan diterima oleh pekerja atau buruh Yang terkena PHK Jika yang bersangkutan telah memiliki Masa iuran sebanyak 12 bulan Dari 24 bulan Dan selalu membayar iuran paling singkat Selama 6 bulan berturut-turut Sebelum terjadinya PHK Selanjutnya untuk bantuan yang kedua Untuk para pemilik KTP Dengan kategori berikut ini Akan mendapatkan bantuan Sebesar Rp600.000 per bulan Jadi pemerintah sudah mempersiapkan Anggaran sebesar Rp11 triliun Untuk Rp3-4,5 juta penerima Di tahun 2022 Jadi program ini bernama Program Kartu Prakerja Dan berikut ini adalah Persyaratan untuk mendapatkan Bantuan Kartu Prakerja Tahun 2022 Yang pertama adalah Warga negara Indonesia Usia di atas 18 tahun Kemudian tidak sedang menempuh Pendidikan formal Baik itu sekolah maupun kuliah Kemudian sedang mencari kerja Atau pekerja buru yang terkena PHK Atau pekerja buru yang membutuhkan Peningkatan kompetensi kerja Seperti pekerja buru yang dirumahkan Dan pekerja atau buru Bukan penderima upah Termasuk pelaku usaha mikro dan kecil Kemudian bukan penerima Bantuan sosial Selama pandemi COVID-19 Dan bukan pejabat negara Pimpinan dan anggota DBRD ASN Prajurit TNI Anggota Polri Kepala Desa Dan Perangkat Desa Dan Direksi Komisaris Dewan Pengawas Dan BUMN Atau BUMD Kemudian maksimal 2 NIC Dalam 1 KK Yang menjadi penerima Program Kartu Prakerja Jadi teman-teman tinggal Masuk saja ke link Prakerja.co.id Silahkan teman-teman Mendaftar ya Jangan lupa persiapkan KTP dan KK Teman-teman semuanya Untuk mendaftar program Kartu Prakerja Apabila teman-teman Belum pernah mendapatkan Bantuan dari pemerintah Insya Allah Untuk bantuan ini Akan mendapatkan Bantuan ya Sebesar Rp600.000 Per bulan Selama 4 bulan Atau sebesar Rp2,4 juta Selanjutnya Untuk bantuan yang ketiga Yang bisa Didapatkan oleh Para pemilik KTP Dengan kategori berikut ini Adalah Bantuan tunai Sebesar Rp600.000 Per penerima Jadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto Telah menyebutkan Akan ada Rp2,76 juta Orang Di tahun 2022 Yang akan Mendapatkan Bantuan sebesar Rp600.000 Para penerima ini Terdiri atas Para pedagang Kaki 5 Atau Pemilik warung Dan warteg Dan para Nelayan Dan Presiden Jokowi juga Sudah Menyetujui Agar Bantuan ini Segera Dicairkan Di tahun 2022 Jadi siap Siap Bagi teman Para pedagang Kaki 5 Dan para Nelayan Yang belum Pernah mendapatkan Bantuan dari Pemerintah Namanya Terdaftar Dalam Bantuan Sosial ini Yaitu Uang tunai Sebesar Rp600.000 Siap Siap Di tahun 2022 Akan mendapatkan Bantuan Sebesar Rp600.000 Selanjutnya Untuk Bantuan Keempat Yang bisa Didapat Oleh Pemilik KTP Dengan Kategori Berikut Ini Adalah Bantuan Untuk Lansia Umur 70 tahun Ke atas Sebesar Rp2,4 Juta Rupiah Pertahun Jadi Pemerintah Melalui Program Keluarga Harapan Atau PKH Akan Memberikan Bantuan Sebesar Rp2,4 Juta Rupiah Pertahun Atau Sebesar Rp600.000 Per Tiga Bulan Untuk Lansia Di atas Umur 70 tahun Dan berikutnya adalah Cara-cara Untuk Mendapatkan Bantuan Lansia Sebesar Rp2,4 Juta Rupiah Pertahun Yang pertama Keluarga Miskin Atau Kurang Mampu Yang Terdaftar Di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kemudian Berumur 70 tahun Ke atas Jadi Bagi Anda Yang mempunyai Orang Tua Atau Anggota Keluarga Lansia Di atas 70 tahun Ke atas Dari Kategori Kurang Mampu Silahkan Usulkan Apabila Belum Terdaftar Silahkan Usulkan Ke Kelurahan Agar Didaftarkan Kedalam DTKS Untuk Mendapatkan Bantuan PKH Untuk Kategori Komponen Lansia Sebesar Rp2,4 Juta Rupiah Pertahun Selanjutnya Bantuan Pemerintah Yang Didapatkan Yang Kelima Untuk Pemilik KTP Dengan Kategori Berikut Ini Di Tahun 2022 Adalah Untuk Orang Tua Yang Mempunyai Anak Usia Sekolah SD SMP SMA Jadi Para Orang Tua Yang Mempunyai Anak Sekolah Baik Baik Untuk Siswa SD SMP SMA 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 Dan Dan bantuan ini juga dicairkan setiap 3 bulan sekali Dan berikut ini adalah syarat untuk mendapatkan bantuan ini Yaitu yang pertama dari keluarga miskin atau kurang mampu yang terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS Kemudian mempunyai anak usia sekolah baik itu SD, SMP maupun SMA Dan bantuan ini adalah bantuan program keluarga harapan dari komponen pendidikan Dan selanjutnya bantuan pemerintah yang didapatkan bagi pemilik kata P dengan kategori berikut ini Di tahun 2022 adalah bantuan untuk ibu hamil atau nifas sebesar 3 juta rupiah per tahun Jadi pemerintah melalui program keluarga harapan atau PKH juga memberikan bantuan kepada ibu hamil atau nifas Sebesar 750 ribu rupiah per 3 bulan atau 3 juta rupiah per tahun Dan berikut ini adalah persyaratan untuk mendapatkan bantuan ini Dan bantuan untuk ibu hamil akan diberikan kepada ibu yang hamil pertama dan kedua ya di program keluarga harapan atau PKH Jadi persyaratannya hampir sama dengan tadi Yaitu dari keluarga miskin atau kurang mampu yang terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial Untuk bantuan yang ketujuh yang diberikan kepada pemilik KTP dengan kategori berikut ini Di tahun 2022 adalah bantuan anak usia dini 0 sampai dengan 6 tahun Sebesar 750 ribu rupiah per 3 bulan atau 3 juta rupiah per tahun Jadi bantuan ini juga masuk ke dalam program keluarga harapan atau PKH Untuk komponen kesehatan Dan bantuan ini akan diberikan maksimal kepada dua anak dalam satu keluarga Jadi teman-teman apabila mempunyai anak 0 sampai 6 tahun Bisa mendapatkan bantuan ini Jadi persyaratannya adalah keluarga miskin atau rentan miskin Yang terdaftar di dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS Selanjutnya untuk bantuan ke-8 yang akan diberikan kepada pemilik KTP dengan kategori berikut ini Di tahun 2022 adalah bantuan untuk penyandang disabilitas berat sebesar 2,4 juta rupiah per tahun Jadi pemerintah akan memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas berat Yang berasal dari keluarga miskin atau kurang mampu Sebesar Rp600.000 per 3 bulan atau Rp2,4 juta rupiah per tahun Jadi bantuan ini diberikan kepada keluarga miskin atau rentan miskin yang namanya terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial Dan berikut ini adalah cara pendaftaran untuk bantuan disabilitas berat Yang pertama adalah penyandang disabilitas dari kelompok keluarga miskin Yang mendaftarkan diri ke kelurahan setempat dengan membawa kartu tanda penduduk KTP dan kartu keluarga Kemudian data penduduk penyandang disabilitas akan diproses oleh pihak kelurahan ke dinas sosial daerah setempat Kemudian dinas sosial melakukan verifikasi dan validasi data pendaftaran rumah tangga calon KPM Kemudian yang keempat dinas sosial menyampaikan data tersebut ke pihak bupati atau wadikota Kemudian yang kelima bupati atau wadikota turut menyampaikan data tersebut ke kementerian melalui gubernur Kemudian yang keenam data kependudukan penyandang disabilitas mulai di input ke DTKS ke mensos Kemudian yang ketujut kembali berlangsung proses verifikasi dan validasi tahap akhir oleh Direkturat Jaminan Sosial Keluarga Yang ke delapan apabila seluruh data berhasil disetujui oleh pihak pusat Maka penyandang disabilitas dinyatakan menjadi keluarga penerima manfaat KPM PKH Selanjutnya bantuan ke sembilan yang akan diberikan kepada pemilik KTP dengan kategori berikut ini adalah Bantuan pangan non tunai atau BPNT sebesar Rp200.000 per bulan Jadi bantuan ini akan diberikan setiap bulannya yaitu sebesar Rp200.000 per bulan Atau Rp2,4 juta per tahun Jadi bantuan ini akan diseluruhkan dalam bentuk sembako seperti beras, telur, ayam, daging, ikan, kacang-kacangan, dan sebagainya Dengan total sebesar Rp200.000 Dan persyaratannya untuk mendapatkan bantuan ini adalah berstatus warga negara Indonesia Termasuk dalam golongan kategori miskin atau rentan miskin Dan terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS Dan di tahun ini akan ada Rp18,8 juta penerima bantuan BPNT di tahun 2022 ini Jadi bagi teman-teman Selamat ya yang terdaftar di DTKS sebagai penerima bantuan BPNT Akan mendapatkan bantuan sebesar Rp200.000 per bulan selama tahun 2022 Selanjutnya bantuan yang ke-10 yang akan diberikan oleh pemerintah dengan pemilik KTP dengan kategori berikut ini Di tahun 2022 adalah BLT Dana Desa sebesar Rp300.000 per bulan Jadi secara rinci kriteria penerima BLT Dana Desa adalah keluarga miskin atau miskin ekstrim ya Dan keluarganya ada yang sakit kronis atau menahun dan tidak memiliki pekerjaan Dan belum pernah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah baik itu PKH maupun BPNT Jadi bantuan ini diberikan kepada warga miskin ekstrim yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah baik itu PKH maupun BPNT Maka akan mendapatkan bantuan Dana Desa sebesar Rp300.000 per bulan Demikian 10 bantuan yang dicairkan di tahun 2022 untuk pemilik KTP dengan kategori tertentu Yang akan dicairkan hingga bulan Desember tahun 2022 Semoga informasi ini bermanfaat Wassalamualaikum Wr. Wb